Presiden Jokowi Dodo melantik tiga wakil menteri di Isana ke Presidenan Jakarta pada Kamis 18 Juli 2024. Orang nomor satu di tanah air itu menjelaskan pelantikan dilakukan guna untuk memuluskan keberlanjutan dari pemerintahannya ke pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibranra Kabuming Raka. Hal ini disampaikan saat ditanya awak media di Bandung, Jawa Barat pada Jumat 19 Juli 2024. Dalam kesempatan itu Presiden juga membantah tudingan yang menyebutkan bahwa pelantikan ketiga wamen tersebut adalah bentuk bagi-bagi jabatan. Kepala Negara menjelaskan dirinya bahkan sudah melakukan komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pelantikan tiga wamen tersebut. Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Ya, itu aja jawabannya. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut. Saya sudah bicara dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Sebelumnya Presiden Jokowi juga melantik Thomas Jiwandoro sebagai Wakil Menteri Keuangan II, Sudaryano sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yulio Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi. Dari Jakarta, Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.